Halo semua, welcome back to my channel. Jujur aku kangen banget sama kalian udah lama gak bikin video kayak gini karena video terakhir seminggu lebih yang lalu tentang vlog dan juga dua minggu terakhir ini aku traveling terus setiap harinya aku gak ada waktu buat update youtube, tiktok, instagram, post, semua dari video-video yang lama. Dan hari ini aku akan bikin video aku gak akan edit bener-bener mentah dari kamera langsung aku edit jadi this is gonna be my first time recording video dan gak aku edit tapi aku mau bikin video bagaimana caraku manifest ke Dubai. Dan so many magic happens di bulan Oktober ini hasil dari manifestasi aku jadi aku sempat scripting aku sempat afirmasi juga kalau di tiga bulan terakhir di tahun ini akan menjadi bulan yang menyenangkan banyak penawaran kerjasama banyak magic happen aku ketemu sama orang-orang yang positif dan itu semua terjadi aku juga bisa traveling ngajakin mama pergi itu semua terjadi dan aku yakin meskipun November dan Desember belum datang tapi I can feel it. you know I can feel it in my bond kalau so many amazing moment akan datang gitu. Oke karena ini gak diedit jadi aku langsung aja kita kayak ngobrol gitu ya aku akan ngobrol bagaimana cara aku manifest jujur kangen gak sih udah lama gak bikin video kayak gini kan manifest aku ke Dubai jadi buat temen-temen yang nge-follow aku di instagram di tiktok kalian bisa lihat aku traveling ke ke Turki ke Dubai terutama buat temen-temen yang di instagram nih ngeliat instagram story ku setiap harinya ya kan pasti banyak yang bertanya-tanya bagaimana aku bisa ketemu sama Master Sri Akarsana oke lanjut aja jadi gini oke cara aku manifest ke Dubai ini aku catat loh guys nih ya set nih jadi gini guys jadi udah dari tahun lalu aku pengen banget ke Dubai tapi karena waktu itu kan covid ya dan semua peraturan bandara tuh kayak ribet banget kita gak bisa keluar negeri kan nah di tahun ini aku juga gak yang terlalu ngoyo pengen ke Dubai karena aku juga baru dapet musibah ayahku meninggal gitu kan jadi aku stay in Jakarta for a while aku balik ke Bali juga making money kayak gitu nah aku juga gak tau kenapa tiba-tiba aku dapet calling aja untuk ke Dubai dan tahun ini callingnya semakin kuat gitu loh i don't know what's going to happen tapi aku cuman mengikuti intuisi yang ada di dalam hati kenapa Dubai ya gitu loh ya udah deh aku ikutin aja temen-temen aku di Bali juga pada nanya nih guys kenapa gitu loh Dubai kenapa gak Jepang, Itali, Maldives, Eropa, Paris, Amerika, Australia gitu kan aku juga gak tau aku cuman jawab ke mereka kayak I don't know I got this calling jadi ini calling panggilan yang sama aku rasakan ketika dulu aku mau merantau ke Bali kayak gini rasanya dulu waktu masih di Jakarta aku feeling stuck aku ada di zona nyaman aku ngerasa gak bahagia bla 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 aku dapet calling ke Bali aku gak tau mau ngapain ya aku tau sih mau ngapain di Bali tapi kayak gak kayak ngerti gak sih yaudah berangkat dulu lihat nanti apa yang akan terjadi kayak gitu feelingnya nah kenapa aku merantau lagi sekarang karena gini di Bali aku ngerasa udah di zona nyaman karena udah 2 tahun stay di sana oke nah ketika aku ngerasa di zona nyaman aku tuh kayak ada pikiran oke apa lagi nih apa lagi nih aku mau ngapain lagi nih I need to take a risk ngerti gak sih kayak aku tuh kangen perasaan-perasaan deg-degan excited terus kayak ngerti kan maksud aku yang ketika kamu pertama kali mau merantau pasti ada gue bisa survive gak ya disini aku mau ngapain ya hari ini ngapain ya ngerti kan nah perasaan-perasaan ini yang bikin aku kangen gitu loh that's why di Bali 2 tahun kemarin aku udah gak dapetin rasa itu lagi ngerti kan jadi sehari-hari aku udah ngerasa kayak rutinitasnya sama gitu tiba-tiba aku dapet calling ke Dubai yaudah aku ikutin dan kalian tau apa yang terjadi eee gini kan di tahun ini aku dapet callingnya semakin kenceng ya oke eee tunggu aku sambil baca ya guys tadi lupa sampe mana nih eee jadi gini aku manifestnya gak pake visualisasi gak pake di ucap jadi aku cuman sekedar scripting cuman sekedar scripting iseng-iseng berhadiah gitu loh kayak I finally ada disini di Dubai I'm so happy bla 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 nah aku lebih manifest ke uang ngerti kan di tahun ini aku lebih fokusnya ke uang kayak I can feel it in my heart kayak misalnya uang berapa gitu ya is coming gitu loh datang ke dalam hidupku dengan mudahnya dan tiba-tiba karena aku fokusnya ke manifest money bukan ke traveling itu banyak penawaran datang gitu loh dari brand penawaran kerjasama dari tiba-tiba dapet ide buat bikin ini 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 bikin project bikin seminar bikin apa semua dan itu yang mengantarkan aku untuk mendapatkan si uang yang aku inginkan ngerti gak gitu nah karena aku manifestnya lebih ke uang dan si uang gitu udah datang beneran seperti yang aku tulis dari situ aku baru bisa travel aku baru baru bisa take action nah banyak orang yang takut untuk take action kan meskipun mereka udah punya uang meskipun mereka kayak ada kesempatan gitu loh tapi mereka takut kenapa karena mereka lebih milih ke zona nyaman ngerti gak sih kayak jadi gini otak kita selalu melindungi kita untuk gak usah ngapa-ngapain ngerti gak sih untuk kita selalu stay di zona yang aman kenapa? karena ketika kita ngambil resiko ketika kita ada di survival mode otak kita jadi ngerasa aduh gimana aku ngejelasin ya tapi kalian ngerti ya maksud aku ya that's why kamu harus cuekin si otak kita yang nyuruh untuk stay di zona nyaman jadi kayak misalnya kamu ngerasa takut nih kamu ngerasa takut kayak mau ngambil keputusan kamu takut mau ngambil resiko kamu takut mau pergi kemana gitu itu otak kamu lagi bilang kayak gak usah deh nanti lu gagal nanti lu ketemu orang jahat nanti lu begini-begini hmm hati-hati oke kamu ignore perasaan takut itu you should do it nih kalau kata buku you are badass at making money disitu bilang semakin mengerikan penawaran tersebut ya kan semakin kamu takut semakin besar something happen ngerti gak sih? bakal ada sesuatu yang bikin kamu sukses disitu justru semakin kamu ngerasa takut mengerikan kayak wow oh my god gitu loh ngerti gak sih? semakin kamu harus ambil guys emang menurut kamu aku merantau ke Dubai sendirian tuh gak mengerikan? kan takut loh kalau dipikir-pikir ya gak sih kayak aku gak ada temen disini ada sih cuma satu biji doang tapi dia kan juga kerja ya emm terus aku juga gak tau apa-apa dalam arti apartemen gitu terus kayak kendaraan makan itu susah cari disini gitu kan pokoknya everything mengerikan buat aku dan aku juga gak punya temen bla 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 tapi aku harus lakukan i don't know what's going to happen just let's see gitu loh jadi aku ambil aja dulu aku ikuti intuisi dan apa yang akan terjadi ya gampang nanti gitu lihat nanti gitu kan nah terus lanjut nah ini aku mau cipta nih guys jadi bagaimana bisa aku bertemu dengan si Master Sri Akarsana oke banyak yang komen di Instagram nih oke tapi aku minum teh dulu ya guys hmm nah jadi gini ada suatu hari mungkin dua bulan yang lalu deh Jumat mama aku bilang dek jangan lupa sedekah oke Jumat pagi aku sedekah ke yatim piatu ceritanya ya kan nah sorenya aku pergi ke co-working space langganan aku di Bali ya aku gak tau kenapa tiba-tiba ada ide ngechat si Master Sri Akarsana di Instagram toh nah aku bilang cuman kayak thank you bla 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 aku cuman bilang thank you aja dan aku cerita kalau aku punya YouTube channel dan aku juga begini-begini ngajarin orang-orang di Indonesia tentang law of stress dan sekarang aku lagi bikin buku bla 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 and you know what happened aku bener-bener gak ekspektasi ini tapi tiba-tiba dia nge-DM aku bilang intinya mau ngajakin collab mau ngajakin interview aku buat YouTube channelnya dia dan dia bilang you are so inspiring kamu sangat menginspirasi dan asisten aku nanti yang akan ngubungin kamu terus aku langsung kayak gila ini keajaiban ini keajaiban sedekah gitu loh karena paginya aku habis sedekat loh terus tiba-tiba sorenya aku dapet langsung kayak big opportunities gitu buat kalian yang gak tau Master Sri Akarsana beliau adalah YouTuber yang subscribernya udah jutaan dan juga spiritual guru yang mana aku tau beliau itu dari 4 tahun yang lalu belajar tentang meditasi aku belajar meditasi dari beliau guys dulu posisiku masih stuck masih galau sama masa lalu masih dendam aku belajar memaafkan pakai meditasinya beliau 4 tahun yang lalu dan aku gak ada ide bener-bener gak ada pikiran kalau suatu hari nanti aku bakal ketemu dia collab that's crazy oke nah udah kan akhirnya aku gak ada ekspektasi apa-apa tiba-tiba si asistennya nih ngubungin aku Master Sri juga bilang kalau dia akan menulis testimoni buat buku aku nanti gitu loh dia excited banget karena aku lagi nulis nah udah kan oke tunggu aku sambil nulis ya eh sambil nulis sambil ngebaca aku scriptnya nah udah kan akhirnya si asistennya ngubungin aku nih guys kita teleponan kita video call segala macem ya kita ngobrol-ngobrol nah besokannya asistennya bilang kalau fix ya kan dia bilang I heard that you are coming to Dubai gitu kan aku bilang iya gitu pada waktu itu sih aku kayak dateng gak ya dateng gak ya gitu loh eh masih ragu gitu kan nah si asistennya bilang gini kalau emang kamu mau datang ke Dubai kita bisa arrange schedule ya kan nanti kita bisa kolaborasinya secara tetap muka tapi kalau misalnya kamu gak bisa datang ke Dubai ya udah kita online aja oke nah udah gitu ini kayak udah jalannya gitu loh everything is connected udah diatur sama alam aku ngerasa tiba-tiba aku ngeliat iklan di Instagram travel ngomongin tentang Turki nah jadi kalau temen-temen belum tahu sebelum ayahku meninggal aku tuh udah ada janji mau ngajak orangtuaku ke Turki oke tapi karena ayahku keburu meninggal duluan depending tuh ya udah akhirnya aku ngajak mama oke nah aku daftarlah tuh si travel Turki di bulan Oktober oke ternyata pesawat mereka itu nanti pulangnya transit di Dubai and then temenku yang stay di Dubai ngasih saran kayak Kak kenapa kamu gak pas lagi transit di Dubai kamu exit aja kamu gak usah pulang ke Jakarta karena kalau kamu pulang lagi beli tiketnya ke Dubai itu mahal gitu loh terus kata aku oh iya juga ya emang bisa ya kayak gitu terus kata temenku bisa kan nanti transit di Dubai nah kamu turun tuh kak exit ya udah kamu pesen visa terus nanti kamu ngurus kopernya segala macem yang kalian bisa nonton videonya di sebelumnya oke a day in my life in Dubai kalian bisa nonton betapa drama dan kekuatan afirmasi bisa menemukan koperku guys oke lanjut ya sampai pada akhirnya aku daftar si travel Turki oke aku udah bayar aku udah bikin mama pasport everything udah aku tanya lah sama travelnya mbak bisa gak sih kalau aku exit di Dubai oh iya bisa kok mbak nanti begini-begini oke udah nih tapi aku deg-degan tuh guys beneran bisa apa enggak ya kan udah sampai akhirnya nih tunggu aku sambil baca ya oke aku bener-bener ngerasa ini udah diatur banget sama Mother Earth sama Allah sama universe I don't know everything is connected dan ini yang bikin merindingnya guys jadi pas selang aku teleponan sama si asistennya mereka belum ngasih aku tanggal kapan aku bisa collab jadi kayak masih gantung gitu lah ngerti gak sih aku di ghosting nih sama asistennya Mas Sri mungkin ada dua mingguan lebih aku di ghosting gak ada kabar tapi disitu aku modal nekat aku pesen visa Dubai aku tetep berangkat ke Turki sama rombongan oke bodo amat waktu itu aku kayak kalo si asistennya Mas Sri gak ngabarin aku kalo mereka ghosting ya udahlah gitu loh aku ada di posisi let go pasrah ngerti? aku gak yang kayak ngechat hello bagaimana tentang ini kapan aku gak yang follow up everyday gak? paling kalaupun aku follow up seminggu sekali itu pun cuman kayak nanya doang gitu terus abis itu aku bener-bener lupain mereka gak ada kabar tuh sempet tapi disitu aku relax aku let go aku pasrah aku percaya aku dapet kabar jadi aku pake manifest tuh sebelum tidur aku ngebayangin kalo si asistennya ngechat aku dan aku bisa bener-bener bertemu dengan Mas Sri Akarsana yang sebelumnya aku gak pernah ngebayangin manifest bakal ketemu Mas Sri tapi ketika aku dapet undangan untuk collab aku langsung kayak manifest ngerti kan? karena itu sempet gantung aku di ghosting ya tapi aku manifest belum tidur kalo akhirnya aku bisa ketemu sama dia tata muka kita foto-foto itu semua udah aku bayangin kalian paham kan? jadi sebelum aku dapet DM dari Mas Sri undangan aku gak pernah manifest kita bakal collab nah setelah aku dapet undangan aku di ghosting toh disitu aku manifest make them text me gitu loh kayak bikin dia hubungin aku gitu udah akhirnya nih oke aku lanjut gak ada kabar kan? ghosting aku relax aku scripting ya kan? aku bilang kayak thank you God thank you universe akhirnya aku bisa ada di Dubai sekarang bisa kolaborasi it's happening right now I'm so happy gitu Angela ngabarin akhirnya kita begini-begini-begini sumpah aku scripting kayak gitu kan oke aku lupain aku pasrah aku seneng-seneng sama mama di Turki selama sekitar 12 hari tuh oke di Turki temen-temen gak ada kabar asistennya Mas Sri bener-bener ghosting guys aku seneng-seneng aku posting foto segala macem sampai pada akhirnya hamin satu nih aku bilang ke asistennya dulu kalo tanggal 15 aku bakal ke Dubai eh bener meskipun mereka ghosting tiba-tiba hamin satu ngechat aku kayak hello terus nani kira-kira kamu di Dubai tanggal berapa sampainya sampai tanggal berapa gitu terus aku bilang aku baleskan kayak iya aku bakal sampai tanggal 15 dan aku gak tau sampai kapan karena aku belum beli tiket pulang aku cuman book one way ticket and then let's see what happen gitu udah kan dan yang bikin aku tercengang lagi guys asistennya nge-whatsapp aku bilang kalo aku diundang ke event tiga hari manifestation miracles jadi si Mas Sri bener-bener lagi ada acara nge-pas banget gitu loh tiga hari aku diundang VIP gold tiket gitu jadi aku bisa dateng belajar juga kita yoga bersama kita meditasi wah powerful banget aku gak bohong sih sampai aku nangis dan aku tuh bersyukur banget ah disana aku ketemu sama orang-orang yang high vibration yang bener-bener from around the world aku bikin sorry aku ee dapet temen dari New York dari Philippines dari UK dari Itali juga dan semuanya baik banget soul beautiful soul gitu loh Mas Sri juga cara ngomongnya tenang relax peaceful kayak gitu loh ngerti gak sih udah sampai akhirnya kemarin baru selesai ya kan dua hari yang lalu dan kolaborasinya akan ee terjadi di minggu depan it's gonna be happening next week jadi buat temen-temen please komen di bawah kalau kamu punya pertanyaan apa yang mau aku tanyakan ketika lagi collab sama Master Sri komen di bawah nanti aku bisa tanyakan ke beliau ya apapun kamu mau nanya tentang apa destiny tentang manifest soulmate bikin mantan balik lagi atau manifest uang atau apa misalnya parallel universe whatever please komen di bawah nanti aku tanyakan sama beliau ketika kita ketemu oke jadi basically itu yang aku lakukan ketika manifest traveling dan disini aku mau kasih pesan sama kalian jangan takut bermimpi tapi juga jangan obses ngerti gak sih kamu bisa bermimpi setinggi langit limitless kamu gak ada limit gak ada batasan kamu mau tinggi mimpi setinggi apapun kamu bisa jangan takut jangan takut tapi kamu juga harus take action take risk jangan takut untuk mengambil resiko aku datang ke Dubai ini ngambil resiko loh sendirian aku keluar uang banyak guys apartemen disini harganya 5 kali lipat dari harga di Bali makan disini 5 kali lipat juga harganya contoh teh ya es teh nih ya di Bali tuh harganya sekitar kayak 30 ribu ya kalau cafe disini harganya 100 ribuan itu contoh ya kalian tahu internet data 10 GB HP ya internet harganya 600 ribu disini jadi ini bagian dari ambil resikonya aku yaudah gak apa-apa aku sendirian kesini aku keluar uang tapi I know something amazing is coming I can feel it sampai di acara seminarnya Mas Sesri itu orang-orang pada nanya kayak sampai kapan kamu stay di Dubai gitu kan terus aku bilang I don't know I bought one way ticket to Dubai and then let's see what happen I just got that calling and then I listed my intuition and I don't know kayak gitu dan orang-orang tuh kayak wow you're so brave kamu berani banget kayak gitu dan buat temen-temen yang nge-follow aku di Instagram Tresnani kalian bisa lihat aku disuruh maju ke depan ke panggung jadi si Mas Sesri tiba-tiba yang kayak narik kangen aku we have superstar here from Indonesia youtuber bla 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 terus dia narik aku disuruh naik ke panggung aku gak tau ngomong apa guys terus I'm shy I don't know what to say terus dia bilang just say anything perkenalkan diri kamu kamu ngapain bla 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 akhirnya aku ngomong I don't know aku ngalir aja aku cerita ke orang-orang disitu bahwa aku dari Bali Indonesia I teach law of traction manifestation law of polarity in my country aku bilang gitu kan terus aku cerita bagaimana dulu aku depresi aku gak punya duit aku gak tau mau ngapain dalam hidup sampai akhirnya aku sekarang bisa living in my dream life meskipun aku mengalami yang namanya multiple destiny aku pengen jadi fashion designer sekarang aku bisa teach people meskipun aku gak ada bayangan bakal ngajarin orang gitu loh tentang manifest tentang self development tentang semua ini udah jalannya universe ini udah jalannya God ini udah jalannya semua meskipun this is not my dream job I mean I love it I love it so much I'm so grateful to be here I'm so grateful to be coach youtuber tapi dulu aku gak pernah ada bayangan guys gak pernah ada bayangan aku bakal dapat duit dengan cara kayak gini bikin buku seminar youtuber bikin video gak ada tapi kalian tau gak aku ngapain dulu scriptingnya ketika aku gak tau mau ngapain dalam hidup aku cukup nulis kayak akhirnya aku bisa bekerja di suatu tempat yang aku suka banget aku bisa kerja dari mana aja traveling dari cafe dari villa dari rumah tidur pun uang masuk dan ini sudah terjawab guys jadi buat temen-temen di rumah yang kamu sekarang gak tau mau ngapain dalam hidup kamu belum ada bayangan mau kerja di mana sebagai apa it's okay ketika kamu lagi scripting tulis kayak bagaimana perasaan kamu di kehidupan yang kamu mau pekerjaan seperti apa seperti apa rasanya kamu dibayar mahal kamu bisa kerja dari mana kamu punya waktu yang fleksibel tulis biarkan Tuhan dan alam semesta ini yang menjawabnya itu yang terjadi sama aku guys bener-bener aku gak ada pikiran dulu ya emang aku ada niat oke aku mau bikin youtube nanti aku bakal jadi coach ngajarin orang aku bikin seminar gak gak ada gak ada bener-bener aku mau jadi fashion designer dulu tapi ternyata jalannya beda ternyata kalau dipikir-pikir aku jadi fashion designer gak mungkin aku bisa kerja dari mana aja ya ini jawabannya digital nomad aku bisa bikin video dari Dubai nih sekarang posisinya aku lagi ada di Dubai terus besok aku kemana bisa bikin jadi kayak kadang opportunity jawaban itu bisa datang dari pintu yang kita gak pernah pikirkan yang kita gak pernah duga-duga tiba-tiba nongol aja ketika kamu percaya kalau kamu tuh calon orang sukses oke jadi sekarang temen-temen yang lagi manifest dream life dream job gak usah kamu pikir datangnya dari mana ya kak posisiku aja sekarang begini gak usah just trust the universe percayain aja kalau kamu pantas mendapatkannya biarkan nanti pintu itu terbuka ketika kamu sudah siap kayak gitu emm oke ini kayaknya udah 22 menit oke tapi aku bener-bener excited banget ee buat temen-temen yang belum follow instagram aku aku post setiap harinya disana emm jadi pastikan kalian instagram oke tresnany dan tiktok juga dan jangan lupa komen di bawah apa yang bisa aku tanyakan ke mahasisri ee next week ketika lagi collab sama dia sama beliau terus apalagi ya guys emm apalagi ya jadi kalau temen-temen yang mau traveling ke Dubai juga atau kemana pun deh gak cuman disini ya ke Amerika ke Eropa ke Jepang ke Itali kemana just do it kalau bukan sekarang kapan lagi dan kamu harus percaya dengan dirimu sendiri kalau kamu bisa you are worth it you are independent you are smart you are beautiful you are sexy you are whatever successful oke kalau kamu gak percaya dengan dirimu sendiri at least aku percaya sama kamu aku percaya kamu bisa aku aja bisa kamu juga pasti bisa aku aja dulu yang ada di bawah dari bawah banget guys bener-bener uangku dulu di bank tuh cuma nol sampai sekarang aku bisa manifest my dream life gak cuman berdoa tapi juga atur energi kita untuk tetap ada di high vibration bersyukur enjoy present moment dimanapun kamu berada nikmatin disitu hidupmu berubah oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen-temen kamu oke see you